Polda Gorontalo memastikan pelaku pencabulan yang berpangkat brigadir tidak hanya mencabuli tiga anak di bawah umur tapi juga telah menyetubuhi dua korban lainnya berulang kali. Dari hasil penyelidikan ini pelaku akan menjalani sidang kore etik yang berpeluang akan dipecat tidak hormat tanpa menunggu keputusan sidang berkekuatan hukum tetap. Selain itu pelaku juga akan terancam Undang-Undang Pidana Perlindungan Anak dengan hukuman 20 tahun penjara. Jadi ada tiga korban itu untuk yang mawar dan kenanga ini tidak hanya dilakukan percabulan tapi juga dilakukan persetubuhan. Karena ternyata si mawar ini pernah jadi kejadian tidak hanya satu kali. Setelah diambil keterangannya ini mawar mengakui ada empat kali. Terima kasih telah menonton!